Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Guru Ritman Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan rohani maupun jasmani Serta keselamatan dunia dan akhirat Melimpah rezeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang maha pengasih lagi maha penya yang seru sekalian alam Amin ya Rabbal Alamin Satria Piningit adalah suatu cerita yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan Cerita berupa ramalan penuh misteri tentang kedatangan sang tokoh penyelamat yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan Tentu saja, di saat kondisi negeri yang amburadul sekarang ini Siapa yang tidak mendambakan kehadirannya Satria Piningit mengajarkan pedoman senjata Trisula Weda Yaitu dari wahyu yang diterima dari Tuhan Semesta Alam berbentuk senjata Trisula Weda untuk diajarkan kepada manusia Trisula Weda merupakan ajaran budi pekerti luhur atau ahlak mulia Atau ajaran etika dan moral untuk merubah keadaan kehidupan yang rusak menjadi baik kembali sesuai dengan hukum penciptaan yaitu hukumnya Ajaran adiluhung pedoman senjata Trisula Weda ini sebenarnya sudah ada semenjak dahulu Kala sebelum agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama-agama lain sebelum masuk ke pulau Jawa yaitu Merupakan ajaran Jawa asli Budi pekerti luhur di masyarakat Jawa asli nyata keberadaannya sebelum adanya agama Agama pendatang, hal ini terpisah jelas jika dipilah dan dikategorikan Ajaran budi pekerti luhur dapat berdiri sendiri di luar ajaran agama Sedangkan agama mengajarkan budi pekerti luhur atau ahlak mulia dan dikenal pula ajaran etika dan moral Ajaran budi pekerti luhur di masyarakat Jawa bervariasi dan sangat luas Raja Jayabaya dengan ramalannya akan datang Dewa Mejawantah sebagai manusia menduduki kekuasaan Ratu pada delapan penjuru mata angin Sinungkalan Dewa Wolungastamanggalaning Ratu sebagai Dewa Kesembilan berada di tengah mata angin adalah Dewa Siwa Inilah yang dimaksud Ratu Adil penguasa sembilan penjuru mata angin bersenjatakan senjata Trisula Weda Dan perlu diketahui bahwa senjata Trisula Weda adalah merupakan inti dari semua ajaran agama yaitu Ajaran budi pekerti luhur dan mematuhi hukumnya Sebelum membahas tentang Trisula Weda Bahasan tentang senjata, siapa yang tidak mengemarinya Mendengar kata senjata kebanyakan orang akan cenderung akan membayangkan sebagai sesuatu alat yang tajam Untuk bela diri atau tusuk-menusuk dan sebagainya Namun video kali ini berpendapat sedikit berbeda Weda, saya percaya bahwa penonton pasti sudah tahu bahwa Weda adalah nama kitab suci umat Hindu Kenapa harus Weda bukan Alkitab, Taurat atau Al-Quran Jawabannya tentu tidak lepas dari kondisi saat ramalan ini dibuat yaitu di era saat agama Hindu mendominasi agama mayoritas di tanah Jawa Weda artinya pengetahuan Jadi senjata paling utama dari sang satria peninggit tidak lain adalah pengetahuan Namun di video ini saya tidak merujuk pada kitab Hindu tapi tentang makna dari kata Weda yaitu pengetahuan Ya, pengetahuan adalah senjata ampuh menuju kemajuan di mana pengetahuan ini bisa ditemukan, dibaca atau dipelajari Jawabannya tentu ada di sekolah, di buku atau perpustakaan Sudahkan negeri ini memiliki perpustakaan yang cukup Di saat negeri lain keberadaan perpustakaan adalah tempat wajib yang harus ada di tiap desa di negeri tersebut Sedangkan di negeri ini perpustakaan nyaris seperti hantu yang tidak jelas keberadaannya Di saat di negeri orang, toko buku bisa ditemukan dengan mudah dan memajang ratusan judul buku dengan beragam disiplin ilmu Di negeri ini buku hanya sebatas bacaan anak sekolahan ataupun kalau ada buku umum, cenderung didominasi oleh buku agama Trisula Weda Trisula adalah senjata tajam berujung tiga Tidak jelas dari mana asal-usul senjata ini berasal Yang jelas, dalam tradisi Hindu kuno, Trisula merupakan senjatanya Dewa Siva, Siwa Jadi pada setiap gambar atau arca Dewa selalu akan ditemukan lambang Trisula di dekatnya Kemudian pada kepercayaan Romawi kuno, Trisula digunakan oleh Dewa Neptune Lepas dari asal-usulnya, yang jelas Trisula atau lengkapnya Trisula Weda adalah merupakan senjata dari Sang Satria Piningit Trisula Weda adalah simbol dari tiga kekuatan sebagai berikut disarikan dari Kitab Pancama Weda 1. Jenanak Knowledge sama dengan Pengetahuan Jalan pengetahuan atau knowledge, yang dalam hal ini berarti pendidikan Jadi ujung senjata pertama dari Trisula adalah pendidikan Kemajuan suatu negara ataupun kebahagiaan kunci utama adalah pengetahuan, knowledge Pengetahuan didapatkan dari pendidikan baik melalui sekolah ataupun pendidikan di keluarga atau masyarakat Tanpa dasar pendidikan yang kuat maka kemajuan adalah suatu hal yang mustahil Kemajuan tidak bisa dicapai dengan ilmu sihir namun harus dengan ilmu sains, ekonomi dan ilmu terapan lainnya 2. Karma Praktis sama dengan kerja atau perbuatan Praktis artinya kurang lebih praktek atau karya, nyata, bukan omongan atau berteori Bahasa yang lebih mudah adalah perbuatan Karma sama dengan perbuatan Perbuatan harus sesuai dengan ucapan, janji harus diikuti dengan realisasi Sedikit berteori banyak kerja, jangan berteori melulu, hafal kitab dan dogma penting namun perbuatan jauh lebih penting dan seterusnya 3. Raja attitude sama dengan perilaku Artinya kurang lebih perilaku, mencakup etika berbahasa, tingkah laku, tata kerama dan lain-lain Kebaikan, pengetahuan atau kedewasaan seseorang umumnya Menemukan orang pintar atau berilmu tinggi tidaklah susah Menemukan golongan pekerja keras juga tidaklah susah Namun menemukan orang pintar, pekerja keras dan sekaligus berperilaku baik tidaklah mudah Walau langka, orang semacam ini harus ditemukan khususnya untuk jabatan seorang pemimpin atau wakil rakyat Negeri akan hancur kalau para pejabat dan politikus berperilaku urakan Ekonomi akan kacau kalau pedagang mengabaikan etika berbisnis Masyarakat akan rusuh kalau sopan santun hidup bertetangga diabaikan Sudahkan negeri ini memiliki tiga hal tersebut Jawabannya bisa dilihat dengan mudah dari perilaku para pejabat di negeri ini Perilaku yang memuakkan, komentar para pejabat atau pemimpin yang asal bunyi Kata-kata manis yang kadang tidak sinkron dengan perbuatan Toko agama yang kesandung kasus korupsi ataupun permasalahan tentang nasab yang menjadi isu hangat Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Biar memberi semangat saya untuk membuat cerita video sang SP yang selanjutnya Terima kasih Biar memberi semangat saya untuk menonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton!